Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Selain harganya yang murah dan mudah didapatkan, ikan lele mempunyai berbagai nutrisi baik bagi tubuhmu Mulai dari protein, asam amino, asam lemak omega 3, zat besi, juga iodium Bukan hanya itu, ikan lele juga mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh Seperti vitamin A, D, B6, serta B12 Tidak salah, jika ikan lele termasuk salah satu jenis makanan sehat yang dapat dikonsumsi sehari-hari Dengan alasan tersebut, ternak lele menjadi salah satu jenis usaha yang memiliki masa depan bagus Dengan tingginya minat masyarakat, tentu usaha ternak lele bisa laku keras di pasaran Kira-kira bagaimana sih caranya sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah dia, cara ternak lele mudah dan dijamin menghasilkan lele berkualitas versi dari Suksespedia Menyiapkan kolam Cara budidaya lele pertama yang harus diperhatikan sahabat adalah mempersiapkan kolam yang akan dipakai Dalam hal ini, kamu bisa menggunakan kolam tanah, kolam semen, maupun kolam buatan yang menggunakan terpal plastik Usahakan kolam memiliki ukuran yang cukup lebar dan dalam agar lele tidak cepat mati karena kekurangan oksigen Setelah menyiapkan kolam yang telah berisi air, tunggu beberapa hari terlebih dahulu agar lumut pada kolam mulai terbentuk Baru setelah itu, kamu bisa memasukkan bibitikan lele ke dalamnya Kegunaan lumut dan fitoplankton ini tidak lain untuk menjaga air tidak cepat keruh Biasanya perlu menunggu sekitar 3-7 hari agar pembentukan lumut dapat terjadi dengan sempurna dan siap menjadi tempat hidup lele Namun sebelum video semakin berlanjut ya, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Memilih bibit unggul ikan lele Cara budidaya lele yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah memilih bibit lele yang unggul Pilihlah bibit lele yang unggul agar lele cepat tumbuh besar dan tidak mudah terserang penyakit Selain itu, memilih bibit lele dengan kualitas baik juga akan menghasilkan lele yang berwarna terang Serta aktif dan gesit saat diberi makan Untuk hal itu sahabat, kamu bisa mencoba memilih bibit lele jenis dumbo Bibit lele yang satu ini memiliki perawatan yang terbilang mudah dan tidak ribet Lebih dari itu, bibit lele dumbo dikatakan memiliki kualitas daging yang baik dan tahan dari penyakit Bibit lele dumbo juga dapat dikembang biakan dalam jumlah yang banyak Bagaimana? Tertarik mencobanya sahabat? Ataukah kalian punya referensi lain nih tentang jenis ikan? Perhatikan waktu yang baik untuk menebar bibit Cara budidaya lele yang harus dilakukan berikutnya adalah memperhatikan waktu yang baik untuk menebar bibit Dalam hal ini, kamu bisa menggunakan ember yang diisi dengan bibit lele sebagian Kemudian masukkan ember ke dalam kolam perlahan hingga bibit lele dapat keluar dengan sendirinya Hindari memasukkan bibit lele secara bersamaan ya ke dalam kolam Sebab hal ini dapat membuat lele menjadi stres dan berujung mati Waktu yang baik untuk menebar bibit lele adalah pagi atau malam hari Di waktu ini, biasanya lele akan lebih tenang dan stabil Sehingga aman jika dilakukan pemindahan pada kolam Pisahkan ukuran lele Cara budidaya lele dengan baik dan mudah juga harus memisahkan ukuran lele Kamu perlu memisahkan ikan lele menurut ukuran tubuhnya Terutama ikan lele dengan tubuh kecil dipisahkan dari ikan lele yang sudah dewasa Hal ini penting sahabat untuk dilakukan agar ikan lele dewasa tidak menyakiti ikan lele kecil Cara ini biasanya dilakukan setelah bibit lele berusia 20 hari di dalam kolam Ini menjadi salah satu cara yang perlu dilakukan loh untuk menjaga kualitas lele tetap baik Mana ikan lele yang akan kamu sortir? Pilihlah dan pisahkan dengan baik dan benar Caranya yakni meneliti jenis ikan lele mana yang sakit Pisahkan dengan jenis lele yang sehat Hal ini pun sangat penting karena jika kamu membiarkan lele yang sakit dan yang sehat menjadi satu Maka lele yang sehat akan terkontaminasi Sehingga hasilnya kamu bisa merugi besar Memisahkan ukuran atau menyortir ikan lele ini Selain akan mempermudah proses pemanenan juga akan menghindari adanya kanibalisme Karena ikan lele yang besar biasanya akan memakan saudaranya yang kecil-kecil Perhatikan kedalaman kolam dan kualitas air Cara budidaya lele berikutnya sahabat Juga perlu memperhatikan kedalaman kolam dan kualitas air dengan baik Meskipun lele bertahan hidup pada lingkungan air yang berlumut Namun kamu tetap harus memperhatikan sumber air yang digunakan untuk mengisi tetap cernih Maksudnya bukan berasal dari sumber air yang terkenal limbah Selain itu, kedalaman kolam untuk ikan lele sebaiknya dibuat dengan ukuran 20 cm Kemudian pada bulan kedua ditambah menjadi 40 cm Dan bulan ketiga menjadi 80 cm Kamu pun juga bisa menambahkan tanaman air pada kolam ya Agar lebih teduh dan ikan tidak kepanasan Selain itu, menambahkan tanaman air pada kolam lele juga berguna untuk menyerap racun Sehingga kolam tetap sehat untuk ditinggali Sudah semakin paham sekarang sahabat? Pilih pakan lele yang baik Cara budidaya lele selanjutnya adalah dengan memilih pakan yang baik Pilih pakan yang mengandung nutrisi baik Misalnya bisa menggunakan pakan jenis sentra 781-1 Ada juga lah beberapa jenis pakan alami yang bisa digunakan untuk menambah gizi lele kita Bahkan, pakan alami ini cukup menguntungkan Karena biasanya sangat murah dan bahkan gratis Sehingga dapat mengurangi biaya operasionalmu Salah satu pakan alami yang bisa kamu dapatkan sahabat adalah belatung atau magot lalat Magot biasanya tumbuh dengan siklus tertentu yaitu melalui telur lalat Jenis lalatnya ialah black soldier fly dengan metamorfosis dengan fase kedua Setelah mengalami fase telur Lebih tepatnya sebelum masuk fase pupa sebelum menjadi lalat dewasa Kandungan di dalamnya mengandung protein magot dengan prosentase hingga 40% Sedangkan nilai gizi pelet dibuat oleh pabrik dengan prosentase sekitar 20-25% Pakan alternatif jenis lele ini pun dapat meningkatkan tingkat metabolisme pada ikan Sehingga sangat baik untuk melawan berbagai penyakit Ikan rucah juga baik loh untuk diberikan pada lele Ikan rucah merupakan alternatif pakan ikan lele yang memiliki nilai gizi sangat tinggi Ikan rucah ini sangat disukai oleh para petani Karena di dalamnya banyak mengandung protein yang super tinggi Ikan rucah mengandung komponen yang berasal dari berbagai unsur Sebagai penunjang pertumbuhan ikan lele yang sangat enak dan disukai oleh para ikan lele Karena lele sifatnya omnivora mereka juga bisa diberi makan dedaunan Terdapat pakan alami ikan lele dari tumbuhan atau dedaunan yang memiliki nutrisi baik bagi ikan lele Contohnya adalah tanaman azola Azola adalah jenis tumbuhan paku air yang sangat dibutuhkan oleh ikan lele loh sahabat Tumbuhan azola merupakan tumbuhan yang sangat baik sebagai saluran irigasi Yang biasanya berada di area pinggir kolam sehingga membuat tanah menjadi lembab Tanaman azola merupakan tumbuhan pakuan yang banyak dicari oleh para peternak ikan Yang khusus untuk ikan lele sebagai alternatif pakan tambahan yang juga murah Intensitas pemburuan azola untuk pakan ikan lele yang didalamnya mengandung banyak protein yang sangat tinggi Sekitar 25 hingga 35 persen Makanan ini dapat diberikan setiap pagi, sore, dan malam hari Di samping itu, kamu pun juga bisa menambahkan jam makan bagi ikan lele sesuai kebutuhan mereka Panen lele setelah 3 bulan Cara budidaya lele yang terakhir nih adalah aktivitas panen yang dapat dilakukan setelah 3 bulan penangkaran Pastinya, sahabat terus menunggu-nunggu bagian ini Setelah 3 bulan dari penebaran bibit, ikan lele sudah tumbuh semakin besar dan siap untuk dipanen Langkah pertama harus kita lakukan dalam memanen ikan lele adalah dengan menguras air yang ada di dalam kolam ikan Jika kolam kamu memiliki lubang pembuangan, maka kamu dapat langsung membukanya Sehingga air yang kotor dapat langsung keluar dari kolam Dan kita hanya tinggal menunggu sampai air di dalam kolam habis Tetapi jika kolam tidak memiliki lubang pembuangan Maka kamu harus menguras air yang ada di dalam kolam dengan cara menggunakan selang air Caranya, sahabat, adalah dengan memanfaatkan tenaga gravitasi bumi Untuk menggerakkan air yang bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Setelah dipanen, kamu bisa menggunakan kolam untuk penyebaran bibit kembali Namun sebaiknya bersihkan kolam terlebih dahulu sebelum melakukan penyebaran bibit Selain itu, pastikan pula tidak ada ikan lele yang tersisa sebelum bibit lele baru disebarkan ke dalam kolam Nah tadi itu beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita dapat menghasilkan nilai yang berkualitas Kira-kira sahabat, siapkah kalian mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!